Oke selamat sore Pak Antonius dan Mas Adhita Mas Faris, Mas Hari Kabar baik ya Pak ya? Baik, sehat, terus Alhamdulillah Ya Mas, jadi ini termasuk salah satu APM yang getol nih Pak Saya lihat Pak Mengeluarkan aplikasi-aplikasi digital yang Terakhir, terbaru ini adalah My Yamaha Motor Sebelumnya ada Y-Connect ya Pak ya, betul ya? Ya, betul Kita akan lihat langsung Sebenarnya ada video singkat Penjelasan dari aplikasi My Yamaha Motor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu tadi merupakan cuplikan dari studio aplikasinya My Yamaha Motor yang terbaru Yang baru ada launching di bulan April Nah, ke Yamaha nih Tonton, terus Mas Adhita Terakhir ini kan Langsung ada dua aplikasi berdekatan nih Ya, terus kemudian sekarang ada My Yamaha Motor Oke, ini kan mirip-mirip gitu ya Perbedaan dari dua aplikasi ini apa sih yang membedakan banget gitu Biar orang enggak ketukar gitu Mungkin saya akan jelaskan dulu tadi menyambung pertanyaan Mas Haris Romas Hari tadi ya di awal Kenapa sih Yamaha mengeluarkan aplikasi dalam waktu beberapa bulan terakhir ini? Jadi prinsipnya begini sebenarnya Selama ini mungkin yang diketahui adalah Yamaha mengeluarkan produk Produknya begitu banyak Berbagai kategori Mulai dari Maxi, Automatic yang CC125 Kemudian Sports, Motor Bebek Dan ini juga menjadi tantangan buat kami bahwa Yamaha tidak hanya berpikir bahwa menjual produk dan juga jasa Tetapi ke depan bagaimana kita bisa terus terhubung dengan konsumen Nah, di sini kita melihat bahwa aplikasi atau dunia digital menjadi salah satu medianya Sehingga dengan adanya media-media ini Yang menjadi poin utama dari Yamaha adalah kita ingin terus Ingin selalu berkomunikasi dengan konsumen Ingin selalu terhubung dengan konsumen Mungkin harus dilihat bahwa proses orang kalau mau beli motor gitu ya Kemudian selesai dia beli dia akan terhubung dengan dealer gitu ya Nah, di sini Yamaha juga ingin menyampaikan kepada konsumen Bahwa terhubung dengan dealer bukan hanya pada saat melakukan service saja Tetapi setiap saat pun bisa terhubung Yamaha pun juga ingin selalu terhubung dengan konsumen Secara singkat, kalau Y-Connect itu adalah menghubungkan sepeda motor Dengan gadget konsumennya atau pengendaranya Dan untuk MyYamahaMotorApps itu untuk mempermudah konsumen mendapatkan pelayanan terbaik dari Yamaha Aplikasi ini adalah aplikasi yang baru pertama kali diluncur oleh Yamaha Dan Yamaha Indonesia menjadi negara pertama yang mendapatkan kesempatan menggunakan aplikasi Terus kemudian ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Pak Penggunaan MyYamaha ini, MyYamahaMotor ini, aplikasi ini Apa ada syarat khususkah untuk menggunakannya Atau apakah yang ada diisi, syarat-syaratnya apa aja mungkin setelah mendownloadnya Ya, kalau aku boleh sharing ya Oke, silahkan Mas Silahkan sharing Perbedaannya apa sih gitu kan Ya, jadi tadi menyambung dari Pak Anton Memang ada dua aplikasi yang memimpinkan Pertama adalah konsumen terhubung dengan sepeda motor Ya, kalau saat ini ada di aplikasi kita namanya Y-Connect Jadi ini Y-Connect ini untuk konsumen model yang menggunakan PCU Saat ini adalah Al-New NMAC-155 Connected ABS ya Jadi disitu memungkinkan konsumen terproduksi dengan motornya melalui teknologi Bluetooth Dan melalui aplikasi Y-Connect Jadi disitu juga kemarin mungkin sudah pernah dilihat juga Berapa fitur dari Y-Connect Pertama adalah contohnya notifikasi ya Kalau ada panggilan masuk, ada pesan Itu bisa tampil di dashboard sepeda motor kan Lalu kedua adalah lokasi paket terakhir sepeda motor konsumen Saat terhubung dengan aplikasi Jadi kalian bisa cari lokasi paket terakhirnya Lalu ketiga ada rekomendasi perawatan ya kan Disitu akan terlihat kondisi aki, kondisi oli Apakah dalam keadaan baik Apakah dalam keadaan memang sedang turun Atau rekomendasi diganti Dan beberapa fitur lainnya yang memang Ini sangat memudahkan konsumen untuk mengetahui kondisi motornya Lalu yang baru kita launching kemarin tanggal 15 April Itu ada namanya Yamaha Motor Dan ini bisa dipakai untuk semua konsumen sepeda motor Yamaha Jadi tidak hanya all new MX 155 connected ABS Tapi semua konsumen pengguna motor Yamaha Itu bisa download, bisa pakai Nah disitu fungsinya banyak sekali Downloadnya gampang dan registrasinya gampang Jadi kalau boleh saya simulasikan Jadi seperti ini Jadi pertama adalah pastinya input data diri dan verifikasi email ya Jadi kalau untuk pengguna Wiconex Kalau sudah pernah daftar itu tidak perlu lagi daftar Jadi tinggal login saja Nah setelah bisa login tinggal daftarkan motornya saja mas Motornya dengan cara apa? Isi nomor rangka dan nomor telpon saat pembelian Nah disitu kalau misalnya MAP Akan masuk verifikasi SNS Dan itu motornya akan berhasil diregistrasi Dan motornya tidak cuma satu Lebih dari satu pun bisa registrasi dengan cara yang sama Dan kalau memang ada kendala itu gampang juga Contohnya nomor telponnya update Atau mungkin nomor telponnya berbeda dengan yang didaftarkan sebelumnya Itu juga gampang Tinggal klik perbaharui data Dan kita disini 2x24 jam itu bisa langsung tersambung Dan bisa datanya bisa update Jadi mudah sekali untuk registrasi pertama untuk MAYAMA Boleh eksperti sedikit fungsinya apa sih fiturnya gitu ya Lanjut mas, lanjut mas silahkan Jadi pertama adalah ini tampilannya Mungkin teman-teman semua sudah pernah lihat atau download Pertama adalah pastinya motor kita Yamaha kita sudah didaftarkan Lalu disini ada informasi KSG dan garansi dari Yamaha Lalu kedua ada pesan pengingat ya Dari Yamaha informasi dealer di wayart service Dan beberapa launcher aplikasi Yamaha lainnya Untuk informasi KSG dan garansi Jadi disini setelah mendaftarkan motornya Akan terlihat gitu Garansi yang diberikan oleh Yamaha itu Seperti garansi mesin, bodi, kristikan umum itu akan berlaku sampai kapan Ya disitu ada ketentuan garansi Lalu disitu juga ada panduan pemilik nih Mungkin yang selama ini kita nggak aware ya Buku kita hilang atau sudah pernah dibaca Ini bisa sambil kita baca-baca juga di aplikasi ini juga bisa Lalu juga pastinya ketentuan KSG Kartu Service Gratis yang diberikan oleh Yamaha Jadi disini kartu Service Gratisnya apakah sudah pernah dipakai Apakah expired dan kapan KSG itu akan expired itu juga akan disini bisa dilihat Jadi konsumen bisa memonitoring mas Nggak akan lagi lupa Jadi harapan kita nggak akan lagi lupa dan konsumen bisa servis dan menjaga personal motor Lalu kedua adalah pesan pengingat Jadi akan ada reminder-remender dari Yamaha melalui aplikasi Yang pertama kalau registrasinya berhasil akan ada pesan selamat datang Lalu yang paling menarik disini adalah pengingat service Jadi disini pengingat service itu ada dua kategori Itu service gratis dan service berkala Jadi untuk KSG sendiri kan ada masa berlaku KSGnya Nah 3 hari sebelum masa berlakunya habis Konsumen akan diingatkan secara otomatis melalui aplikasi Dan tidak hanya service gratis ya berkala Setelah service gratis pada saat akan jatuh tempoh Service berkala juga akan diingatkan 3 hari sebelumnya Jadi inilah memang kita mau otomatis Bagaimana konsumen itu dapatkan informasi mengenai service Apa yang ada di service motornya Dan memang ini kita harapkan konsumen juga kembali ke bidang Di Yamaha BKL sendiri Halo Singkatkan dari pelayanan terhadap konsumen Jadi pesan pengingat ini juga kita bisa maksimalkan di aplikasi ini Konsumen bisa merasakan benefit Lalu yang ketiga adalah informasi dealer ya Yang pastinya ini tadi berjenjak setelah mengetahui kondisi motornya Lalu siap bal service Nah ini juga ada fungsi mencari dealer Dan dengan berbagai macam kategori ya Jadi ada mau cari dengkel 2S Mau cari dealer 3S Lalu berdasarkan layanan Mau cari yang ada service kunjungnya mana Mau yang ada fast foodnya juga bisa dikilih Bahkan kalau mau tinggal terus aja dealer terdekat yang mana Seperti ini Jadi di sini sistem akan merekomendasi Dan di sini juga konsumen bisa langsung klik Telepon kalau memang mau booking service atau mau booking Oke di sini sama Nah setelah service tadi Sampai dari ruangnya Datanya akan masuk juga di aplikasi Secara summary Banyak service yang dilakukan oleh konsumen Jadi di situ berisi keterangan Kalau service yang kapan Lalu dealernya di mana Service yang dilakukan apa Biayanya berapa Dan yang lebih menarik adalah Komentar teknisi ya Jadi pada saat service Pastinya teknisi itu akan memberikan Komen-komen atau suggestion Kepada konsumen Dan ini bisa dilihat di aplikasi Sehingga pada saat next mau service Dia bisa melihat atau mereview kembali Apa yang memang dikatakan Atau direkomendasi oleh teknisi seperti ini Ya mungkin itu aja Dikit penjelasan dari kami Mengenai pertama adalah perbedaan antara WayConnect dengan KMA Dan beberapa fitur yang bisa dilakukan Atau benefit untuk konsumen Seperti itu Oke Mas Hadita Ini untuk aplikasi My Yamaha Motor ini Untuk konsumennya ada Batas usia motornya gak Mas? Atau maksimal tahun berapa Atau semua motor Yamaha Bisa? Bagaimana? Ya Mas Hadita Jadi untuk saat ini Memang untuk pengguna motor Luar 2011 ke atas Tahun 2019 ke atas Oh oke Berarti VCR gak bisa ya Mas ya Rx King Gak bisa ya Kenapa ya Kenapa ya Kenapa memang 2011 ke atas ya Jadi ini Kita sebenarnya Gata semua ada Mata Arif Mata Arif Mata Arif Mata Arif Mata Arif Mata Arif Kita mau Aplikasi berjalan dengan Smooth Jadi Datanya Akurasinya bagus Lalu juga Secara Performa juga bagus Jadi Kami saat ini Memang untuk Menjaga hal itu Kita Memigrasikan data Atau data yang ada di My Yamaha itu 2011 ke atas Seperti itu Oke oke Nah Mas Kalau misalkan Kan motor 2012 ke atas nih Terus kemudian Misalnya udah dijual Pindah tangan Misalkan Nah kalau udah pindah tangan gitu Kita masih bisa pakai Aplikasi ini gak sih Mas Oke Bisa banget Mas Jadi Tadi Mungkin Penjelasan saya awal Tadi ada registrasi ya Mas Yang kalau ingat tadi ada Frame number Atau nomor langkah Dengan nomor telepon Kondisinya adalah Kalau Misalnya Pembelinya sama Tapi nomor telepon yang update Itu mesti bisa di update Kalau memang Pembelinya itu adalah Motorcycle Pertama memang kondisinya Harus balik nama Karena kita benar-benar Harus verifikasi ya Seperti itu Termasuk Terdalam data base Dan datanya bisa dilihat Oleh Mas Faris Sebagai pengguna motor Jadi emang Mesti tadi itu ya Balik nama Surat-suratnya itu ya Mas Berarti gak bisa Masuk pakai nama Pemilik yang sebelumnya Itu ya Kondisinya memang Harus balik nama Karena itu Memudahkan kita Untuk verifikasi Kalau pun belum balik nama Nanti akan ada Step-step lagi Untuk verifikasi Dan itu nanti Akan terhubung lewat email Kita benar-benar Akan Search KCP-nya Pemilik yang lama Seperti itu Itu butuh waktu Seperti itu Oke Lanjut Mas Hari Mungkin untuk Pak Anton nih Pak Tadi kan di Aplikasi My Yamaha Motor Di videonya Ada buku service Dia meeting ke HP Bukunya masuk ke dalam HP Itu Pak Kayak macam Setelah Keren ya Ya itu Berarti kan Gambarannya Aplikasi ini Bakal jadi Salah satu Fitur Masa depan Yamaha Misalkan mungkin Kedepannya Buku service itu Akan ditiadakan Jadi Semua konsumen Yamaha Yang baru beli motor Akan langsung Dilever Aplikasi ini Atau Gimana Pak Buku tetap Berdampingan Tadi kalau Lihat di video Memang ada buku Yang dimasukkan Dalam aplikasi Artinya Kita melihat Bahwa Saat ini Pada saat Orang membeli Sepeda motor Itu kan akan Mendapatkan Dua buku Satu Buku panduan Pemilik Atau lagi Buku KSG Atau buku Garansinya Dalam tanda Tanda kutip Konsumen itu Biasanya Enggan untuk Baca Jadi Kalau mau Baca Mungkin Karena bukunya Kembal Kemudian Informasinya Juga Banyak Mencarinya Juga Agak sulit Makanya Yamaha Mencoba Oke deh Karena Kebutuhan Konsumen Juga harus Tahu Kapan motornya Harus Di Service Periodenya Berapa Kilometer Atau Berapa Bulan Harus Di Maintenance Kemudian Juga Informasi Garansi Ataupun Informasi Pengecekan Yang bisa Dilakukan Oleh Konsumen Di rumah Sehingga Kita Memasukkan Informasinya Kedalam Aplikasi Supaya Konsumen Lebih Aware Sekarang Sudah Ada Aplikasi Tinggal Baca Aplikasi Kita Bisa Lakukan Sendiri Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kedepan Bagaimana Apakah Nanti Akan Tergantikan Atau Tidak Kedepan Perkembangan Akan Semakin Maju Tapi Kita Harus Lihat Kebutuhan Konsumen Terutama Di Daerah Pinggiran Mungkin Yang Secara Koneksi Mungkin Belum Bagus Sehingga Mereka Juga Masih Membutuhkan Informasi Berupa Buku Kemudian Kedua Juga Kalau Kita Lihat Terkait Dengan Aturan Aturan Dari Pemerintah Secara Regulasi Dari Tentian Perdagangan Namanya Buku Panduan Itu Tetap Wajib Disediakan Oleh Penyedia Produk Nah Kita Kalau Lihat Sekarang Kita Beli Barang Barang Elektronik Dulu Mungkin Bukunya Tebel Sekarang Ada Tetap Ada Tapi Udah Tipis Karena Semakin Mereka Bisa Kasih Link Kasih QR Code Bisa Dibaca Sendiri Nah Yama Juga Kedepan Akan Ke arah Sana Tetapi Untuk Saat Ini Kita Akan Tetap Jalan Berdamping Karena Juga Kalau Kita Lihat Ada Buku KS Di Itu Juga Menjadi Evidence Bagi Dealer Dan Juga Bagi Konsumen Mas Adita Mungkin Ini Untuk Di Aplikasi My Yamaha Motor Dibuat Tadi Ada Pengingat Service Di Bagian Pesan Untuk KSG Apakah Konsumen Punya Motor Yang Masa Garansinya Sudah Lewat Apakah Masih Bisa Dapat Reminder Pengingat Servis Jadi Untuk Pengingat Servis Reminder Itu Akan Terus Bisa Diterima Atau Dilihat Oleh Konsumen Dengan Cara Konsumen Terakhir Harus Servis Video Resmi Atau Bagian Yamaha Misalnya KSG3 Tidak Datang KSG4 Datang Setelah Sistem Akan Terekod Tanggal Dia Datang Terakhir Dan Akan Terkalkulasi Untuk Servis Berkala Berikutnya Kapan Dan Tiga Hari Sebelumnya Akan Direminder Oleh Aplikasi Seperti Itu Untuk Pengguna XMAX Juga Ada Keuntungan Lain Seperti Ada Bisa Menggunakan Tutur Yes 24 Itu Ya Mungkin Bisa Dijelasin Sedikit Seperti Apa Keuntungannya Itu Kalau Untuk Pengguna XMAX Itu Ada Layanan Yes Yang Layanan Yes Itu Terkait Nanti Ada Towing Dan Selain Lalu Kalau Untuk Klaim XMAX Itu Akan SKY Panggilan Darurat SKY Artinya Disitu Ada Tombol Otomatis Yang Akan Mengarahkan Realer Terdekat Yang Mempunyai Fasilitas SKY Atau Servis Tunjung Yamaha Jadi Tidak Hanya Fungsi Untuk Mencari Dealer Tapi Ada Tombol Juga Call Dealer Jadi Untuk XMAX Layanannya Masuk Gas Kalau Slain XMAX Masuk Layanan SKY Mas Hadita Ini Untuk Rewayat Kalau Misalkan Konsumen Sudah Servis Rutin Di Bengkel Yamaha Terus Datanya Sudah Kerecord Di Aplikasi Yamaha Motor Dan Suatu Waktu Konsumen Ini Mau Menjual Motor Apakah Rewayat Servis Bisa Minta Di Print Sama Dealernya Untuk Diunduh Dan Nantinya Bisa Buat Tambahan Harga Jual Motor Bisa Lebih Tinggi Gimana Teman Jadi Konsumen Bisa Ada Dua Caranya Tertama Tertama Melihat Di My Yamaha Di My Yamaha Itu Memang Tidak Terlalu Detil Tapi Secara Summary Sudah Kelihatan Track Serbs Service Record Service Record Service Service History Yang Dilakukan Konsumen Konsumen Bisa Minta Ke Dealer Pada Saat Dia Service Ke Bengkel Resmi Yamaha Minta Service Advisor Tolong Printin Service Record Saya Biasanya Sangat Standar Cose Service Advisor Adalah Dia Akan Melihat Dulu Picture Seperti Apa Pada Motor Seperti Dan Saya Bawa Contohnya Juga Jadi Memang Bentuknya Akan Cara Detail Seperti Ini Untuk Service Record Dan Memang Detail Sekali Lengkapan Tanggal Service Apa Lalu KM Sesudah Apa Komen Dari Mekanis Tekan Isinya Apa Itu Memang Bisa Minta Diprim Di Masing Desk Resmi Atau Dealer Yang Saya Untuk Yamaha Ini Saya Lihat Ada Aplikasi Digital Udah Banyak Di Download Di HP Saya Juga Ada E-Katalog Itu Buat Motor Motor Keluangan Terbar Yamaha Terus Part Catalog Pak Ini Saya Paling Suka Nih Part Catalog Bisa Lihat Harga Scare Part Terupdate Sama Lihat Stok Nya Juga Pak Ya Di Aplikasi My Yamaha Motor Ini Kan Tadi Saya Lihat Ada Launcher Ke Aplikasi Digital Yamaha Lain Apakah Nantinya Dua Aplikasi Ini Akan Dilebur Jadi Satu Di Yamaha Motor Atau Tetap Dibiarkan Ada Seperti Sekarang Untuk Aplikasi Ini Akan Terus Berkembang Akan Terus Berkembang Artinya Kita Harus Melihat Apa Apa Yang Menjadi Keputuhan Konsumen Itu Yang Akan Kita Sediakan Akan Kita Provide Pertimbangannya Adalah Kita Harus Melihat Saat Ini Menggabungkan Aplikasi Itu Juga Harus Melihat Teknisnya Akan Sangat Mungkin Tidak Efisien Buat Konsumen Apabila Aplikasi Itu Terlalu Banyak Informasi Yang Diberikan Sehingga Untuk Aksesibility Juga Kemudian Untuk Download Dan Update Itu Menjadi Berat Karena Pada Saat Aplikasinya Semua Ditumpuk Jadi Satu Harus Menarik Data Yang Cukup Banyak Otomatis Fungsi Dari Handphone Sendiri Akan Semakin Berat Dan Aksesnya Mungkin Akan Menjadi Lebih Lama Soal Yang My App Lagi Tadi Kan Pengingat Service Berkala Selain Pengingat Itu Kemudian Tadi Ada Rating Terus Kemudian Dalam Penggantian Parts Tertera Juga Mas Kalau Misalkan Mungkin Mereka Konsumen Ada Yang Habis Service Besar Kemudian Part -Partnya Pas Yang Diganti Di Motor Itu Apakah Semuanya Terecord Mas Seperti Jadi Secara Data Memang Semua Itu Terecord Di Aplikasi Sistem Atau Sistem Dealer Yang Pertama Adalah Jadi Semua Data Dimanapun Konsumen Itu Selama Di Dealer Itu Datanya Pasti Akan Mas Dan Tadi Sekarang Histori Akan Bisa Dilihat Di Aplikasi Disitu Ada Sharepat Yang Di Apa Total Nya Berapa Itu Ada Semua Di Aplikasi Kalau Mau Lebih Detil Lagi Bisa Minta Printkan Di Dealer Itu Bisa Dilanggukan Jadi Memang Semuanya Itu Ada Informasi Di Aplikasi Maka Sistem Yamaha Oke Mas Bagus Mungkin Ada Pertanyaan Dari Penonton Mas Bagus Oke Ada Beberapa Pertanyaan Tadi Sudah Kita Siapkan Ada Pertanyaan Dari Adi Susanto Apakah Aplikasi Sebagai Pengingat Melakukan Perawatan Motor Jadi Adi Susanto Tadi Sudah Dicebutkan Bisa Ya Bener Mas Adita Dan Santon Oke Terus Yang Kedua Kalau Aplikasi Yamaha Bisa Buat Beli Motor Yamaha Enggak Nih Monggo Dijawab Mas Adita Untuk Saat Ini Memang Belum Ada Fungsi Pembelian Kepada Motor Secara Langsung Melalui Yamaha Tapi Aplikasi Ini Bisa Menjadikan Satu Rekomendasi Untuk Pembelian Speda Motor Kalau Saya Boleh Saya Punya Sedikit Ilustrasi Boleh Kebetulan Banget Bukannya Kita Sudah Siap Kebetulan Banget Jadi Ini Konsepnya Adalah Bagaimana Kalau Konsumen Sekarang Lagi Wacom Lagi Banyak Di Rumah Ini Bisa Memaksimalkan Yamaha Itu Seperti Apa Contohnya Adalah Konsumen Mau Tahu Pertama Informasi Speda Motor Karena Disini Ada Banner Yang Berisi Speda Motor Yamaha Apa Speknya Dan Itu Bisa Diklik Dan Konsumen Konsumen Kalau Motor Speknya Mau Tahu Keunggulan Masing-masing Kodak Itu Bisa Diklik Bannernya Dan Akan Tampil Itu Adalah Pasuk Ke Website Yamaha Dari Itu Akan Cek Situr Kembali Lagi Kemaya Yamaha Disitu Bisa Fungsi Pencarian Dealer Itu Konsumen Bisa Menghubungi Dealer Jadi Ini Sebagai Panduan Untuk Konsumen Pertama Mengecek Situr Motor Yang Mau Dicari Lalu Mencari Dealer Terdekat Nah Setelah Itu Proses Selanjutnya Akan Dilakukan Oleh Dealer Pada Saat Konsumen Misalnya Setelah Telepon Menanyakan Stock Menanyakan Harga Dan Proses Pembelian Juga Di Itu Akan Dihubungi Melalui Aplikasi Ini Jadi Ini Sebagai Rekomendasi Yang Pertama Mencari Informasi Kodak Motor Dan Bagaimana Cara Menghubungi Dealer Konsumen Mencari Informasi Atau Membeli Oke Ada Pertanyaan Tambahan Dari Pak Charles Sinambila Untuk Apakah Aplikasi Ini Bisa Melakukan Booking Terlebih Dahulu Sebelum Service Sehingga Kita Tunggu Nomor Antrian Jadi Untuk Sama Seperti Bagaimana Kalau Membeli Ini Disini Secara Langsung Memang Belum Ada Fungsi Untuk Boxing Tapi Konsumen Bisa Cari Jadi Ada Pelayanan Apa Yang Memang Konsumen Bisa Cari Contohnya Ada Pelayanan Yang Dealer Bisa Booking Service Jadi Bisa Menghubungi SKY Jadi Memang Kondisinya Disitu Konsumen Bisa Cari Dental Atau Dealer Yang Menyediakan Layanan Booking Service Atau SKY Dan Konsumen Bisa Langsung Telepon Melalui Aplikasi Itu Ini Ada Satu Audien Yang Akan Berkanya Langsung Silahkan Mas Chris Wirawan Halo Saya mau Nanya Kalau Seumpama Saya Sudah Ada Y-Connect Itu Masih Perlu Yang May Yamaha App Apakah Ada Fitur Atau Menu Yang Sudah Ada Di Y-Connect Ambil Sama Saya Tumpang Di Off App Jadi Kalau Sudah Y-Connect Apakah Masih Perlu May Yamaha App Oke Itu Pertanyaan Saya Terima Mas Oke Baik Saya Jawab Ya Terima Kasih Mas Jadi Memang Untuk Kedua Aplikasi Ini Mempunyai Fungsi Yang Berbeda Tadi Awal Sudah Jelaskan Oleh Pak Anton Bahwa Untuk Y-Connect Itu Bagaimana Konsumen Bisa Mengetahui Kondisi Motor Secara Langsung Itu Satu Ini Untuk May Yamaha Itu Fungsinya Lebih Kepada Informasi Yang Berkaitan Dengan Dealer Atau After Sales Jadi Kalau Dibuat Ilustrasi Misalnya Kalau Di Motor Al-Nex Untuk Connect Abis Misalnya Kondisi Akinya Turun Ya Dengan Kondisi Akinya Turun Nah Disitu Akan Ada Notifikasi Di W-Connect Jadi Sebelum Kondisinya Rusak Ada Penurunan Kondisi Dan Itu Bisa Dimotifikasi Nah Setelah Itu Mas Bisa Buka May Yamaha Aplikasi Dari May Yamaha Aplikasi Bisa Terlihat Oh Ini Sudah Diganti Belum Jadi Bisa Menjadi Guidance Dilihat Dari Service Historinya Oh Ternyata Akinya Belum Diganti Ini Dari Awal Oke Kita Mau Ganti Dimana Bisa Cari Giller Resmi Di May Yamaha Aplikasi Penggunaan Maksimal Yang Bisa Digunakan Antara Y-Connect Sama May Yamaha Karena Memang Cara Fungsi Berbeda Seperti Itu Satu Pertanyaan Lagi Dari Rekan Kita Di Papua Pak Robin Papua Kalau Bisa Kalau Bisa Tipe All Pake Juga Aplikasi Way Connect Apakah Kedepannya Ada Wacana Pake All New NMAX 155 Saat Ini Aplikasi Ini Hanya Untuk Tipe APS Salam Dari Papua Oke Ini Orang Jauh Dari Papua Untuk Saat Ini Memang Yang Kita Menamukan Koneksi Secara Aplikasi Antara Pengendara Dan Jual Sepeda Motor Adalah All New NMAX 155 Connected ABS Karena Memang Di Motor Ini Sudah Ada Perangkatnya Yang Bisa Menggunakan Antara Pengendara Dan Juga Motornya Sendiri Yaitu CCU Namanya Communication Control Unit Untuk NMAX Yang Sebelumnya Itu Belum Bisa Dipakai Tapi Kita Lihat Nanti Perkembangan Kedepan Kalau Memang Ternyata Aplikasi Ini Kemudian Fitur Ini Benar Benar Digunakan Oleh Konsumen Membantu Konsumen Kita Pasti Akan Melihat Perkembangan Perkembangan Kedepan Mungkin Tidak Hanya Di Model NMAX 155 Connected ABS Saja Tapi Untuk Kalau Bicara NMAX 155 Yang Sebelumnya Yang Belum Connected ABS Belum Bisa Karena Ada Perangkat Yang Tidak Ada NMAX Yang Lama Oke Karena Waktu Yang Memisahkan Kita Pada Sore Hari Ini Kita Sudah Di Pemujung Acara Teman Teman Semuanya Terima Kasih Sudah Berdampi Di Ovi Pada Sore Hari Ini Kita Juga Jadi Semakin Tau Fungsi Dari Aplikasi Terbaru Yamaha 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 Motor Terima 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 Terima